Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk sama-sama kita mengkaji tentang masalah Islam, saling menasehat, menasehati, ingat-mengingatkan dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah SWT. Kita berdoa, semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan diberi ganjalan yang terbaik olehnya. Selanjutnya salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala muhammad wa'ala ali muhammad, semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada isteri-isteri beliau, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radiyallahu anhu majumain, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di lalami ikuti sunnah-sunnah Nabi SAW ila qiyamisa'ah. Pada jamaah yang dimulakan oleh Allah SWT, kita lanjutkan kajian Tauhid tentang masalah akidah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang contoh-contoh perbuatan syirik yang berkembang di masyarakat. Syirik adalah ketika seseorang memalinkan suatu ibadah kepada selain Allah SWT. Di bulan yang lalu, kita sudah ambil contoh yang pertama, yaitu memakai jimat, rajah, azimat, penangkal, ataupun sejenisnya. Yang ini kalau kita perhatikan sangat banyak di masyarakat kita. Apakah mereka pakai di badan mereka, atau mereka gantungkan di toko-toko mereka, rumah-rumah mereka, saking sudah membudayanya, sehingga sudah menjadi perkara yang biasa. Padahal itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan akidah islamiyah. Yaitu perbuatan syirik ketika seseorang menggantungkan hatinya kepada selain Allah SWT. Baik, pada malam hari ini kita ambil contoh yang kedua, yaitu mendatangi dukun, paranormal, ahli nujum, atau yang sejenisnya. Yang mungkin kalau di zaman kita, namanya berubah gitu. Ada yang mengatakan, tidak dukun namanya lagi, tapi orang pintar. Ya. Atau dikatakan, Pak Haji. Bahkan mereka memakai label yang sudah biasa digunakan, seperti Pak Kiai, Ustadz, dan seterusnya gitu. Hanya perubahan dinama, tetapi hakikatnya sama. Para jemaah yang dimulakan oleh Allah SWT, salah satu daripada bentuk kita beriman kepada Allah, ini rukun iman yang pertama, adalah kita wajib mempercayai dan meyakini bahawasanya hanya Allah saja yang mengataui perkara-perkara gaib. Ini salah satu daripada konsekuensi kita beriman kepada Allah. Ketika kita mengatakan, saya beriman kepada Allah, salah satu bentuknya adalah kita mesti meyakini bahawasanya perkara-perkara yang gaib, itu hanya Allah yang mengetahuinya. Ini prinsip, kepada ibu. Perkara gaib adalah suatu perkara yang tidak bisa diketahui oleh pacar indera kita. tidak nampak oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, tidak bisa dirasa dan seterusnya. Itu perkara gaib. Ya. Dalilnya adalah, iman Allah SWT, di dalam surah An-Namal ayat 65, An-Namal ini surat yang ke-25, ayat yang ke-65, Allah SWT berfirman, قُلَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّ اللَّهِ Katakanlah, Wai Muhammad, tidak ada seorang pun, di langit dan di bumi, yang mengataui perkara yang gaib, kecuali Allah SWT. Ya. Ini tegas, secara tekstual dalilnya. Baik, kemudian, kadang-kadang, kalau kita perhatikan, Allah SWT memberikan sesuatu, memberitahukan sesuatu, kepada hambanya yang terpilih, untuk mengetahui perkara-perkara gaib ini. Kadang-kadang. Dan ini adalah, kekuasaan Allah SWT. Seperti, mu'jizat-mu'jizat Nabi SAW, sehingga beliau, mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi. Ya. Di dalam ayat, dalam surah Al-Jin, ayat 26 dan 27, Allah SWT mengatakan, Allah yang mengatai perkara yang gaib, dan tidak ada yang memperlihatkan kepada seorang pun, tentang yang gaib itu, kecuali, kepada Rasul. Jadi, kadang-kadang, walaupun Allah SWT mengatai perkara-perkara yang gaib, tetapi, kadang-kadang, Allah beritahu itu kepada para Rasul. Dan di banyak hadis Nabi SAW, kalau kita perhatikan, beliau, menyebutkan sesuatu perkara, yang terjadi di zaman sekarang. Dan beliau sebut di zaman, beliau dahulu SAW. itu perkara yang gaib. Atau Allah SWT memberitahukan kepada Nabi SAW, tentang azab di dalam kubur. Sehingga Nabi SAW mengatakan, Tentang azab kubur. Azab kubur itu adalah gaib, Di dalam hadis disebutkan, ketika pelawat, pelayat, meninggalkan kubur, ada yang mengatakan tiga langkah, ada yang mengatakan tujuh langkah, maka akan datang dua malaikat. Mungkar, nangkir. Bertanya tiga perkara kepada, si mayat tadi. Merabbuka, mannabiyuka, maimamuka. Nah, kalau kita buka itu kubur, ya, 15 menit setelah kita pergi, kita buka, tidak ada apa-apa. Itu perkara gaib. Kenapa? Tidak nampak oleh mata kita. Dikatakan dalam hadis Nabi SAW, seseorang akan ditanya tiga perkara ini. Setelah dia meninggal. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka, dia akan mendapatkan kerikmatan kubur. Tapi kalau tidak bisa dia menjawab pertanyaan yang tiga ini, maka malaikat akan memukul, jenazah tersebut, mayat tersebut, sehingga tulangnya, hancur lebur. Berkeping-keping dia. Itu hadis Nabi SAW. Nah, dari mana Nabi Tawi ini? Jawabannya adalah, Allah yang memberitahu beliau SAW. Maksudnya apa? Bukan beliau sendiri yang tahu. Tapi diberitahu, baru beliau tahu. Ini satu contoh gitu. Ini dikatakan dalam ayat tadi. إِلَّا مَنِرْتَضَ مِنْ رَسُولِ Kecuali orang-orang yang Allah rado'i daripada Rasul. Nah, ya. Itu poin yang kedua. Kemudian pada jemaah yang dimulihkan oleh Allah rata wa ta'ala, di dalam ayat, dalam surah Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 59, Allah rata wa ta'ala berfirman, ini ada lima kunci-kunci perkara gaib. Allah mengatakan, وَعِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ Di sisi Allah, kunci-kunci semua perkara yang gaib. لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ Tidak ada yang mengatai kunci-kunci perkara gaib tersebut, kecuali Allah rata wa ta'ala. وَا يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ Yang pertama, Allah mengetahui segala apapun yang terjadi di daratan dan di lautan. Sampai kita kajian sekarang, di tempat ini, di Masjid Riyadu Salihin, di lingkungan ini, Allah itu tahu. Bahkan sebelum ini terjadi, Allah sudah tahu. Sebelum Allah ciptakan kita, di ilmunya yang azali. Bahkan sebelum saya berceramah ini, Allah maha tahu. Jadi apapun yang terjadi di daratan ataupun di lautan dengan segala bentuk makhluk-makhluknya, kita bisa lihat di video nanti bagaimana makhluk-makhluk laut hidup dengan berbagai macam ragam dan warnanya. Nah setiap gerak-geri makhluk-makhluk laut tadi itu Allah maha tahu. Jadi, fil barri itu daratan wal bahar itu lautan. Dan tidaklah sehelai daun yang jatuh kecuali Allah maha tahu. Berapa banyak pohon? Di sini saja berjamaah. Satu daun yang jatuh, Allah maha tahu. wala habbatin fi zulumatil ard dan juga biji yang jatuh. Allah maha tahu. Wala ratbin wala yabisin. Dan juga sesuatu yang basah dan yang kering. illa fi kitabin mubin. Kecuali Allah maha tahu di kitabnya yang nyata. Lidhi laun mahfuz. Lihat berapa detailnya ilmu Allah t.w.t. Olehkannya, salah satu daripada nama Allah t.w.t. apa dia? Alim. Maha mengetahui. Kalau kita manusia berjamaah, kita kan besar ini. nampak gerak-gerik kita. Tapi kalau saya lihat daun yang jatuh, itu lebih biasa. Itulah ilmunya Allah t.w.t. Bahkan bukan itu saja. Kemudian di ayat lain, ini di surah Luqman, di ayat yang terakhir. Allah juga mengabarkan tentang kunci-kunci perkara yang raib. Allah mengatakan, inna allaha indahu ilmu sa'ah. Di sisi Allah, ilmu tentang terjadinya hari kiamat. Jadi kapan terjadinya hari kiamat, para jamaah? Itu Allah yang maha tahu. Manusia tidak tahu. Ada orang memprediksi, kiamat itu terjadi tahun 2020, 2000 berapa gitu. Jangan dipercaya, para jamaah. Jangan kiamat. Yang terjadi di besok pun dia tidak tahu. Yang pasti di dalam hadir-hadir Nabi SAW alaihi wa sallam dikisahkan, hadir-hadir yang sahih, kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Itu iya. Tetapi kapan itu? Hari apa? Tahun apa? Ilmunya di sisi Allah wa raka wa ta'ala. Allah mengetahui kapan hujan itu turun. Kalau kita buka TV, kan ada perakiraan cuaca. Itu perakiraan, bukan pasti. Menurut ilmu yang sesuai dengan itu gitu. Di daerah ini akan terjadi hujan. Itu prediksi. Berdasarkan ilmu. Tidak ada masalah, tapi bukan pasti. Tapi kalau penyiar mengatakan pasti turun hujan di panam, di malam ini. Nah, itu perlu dipertanyakan dari mana dia tahu. Karena itu apa? Perkara yang raib. Juga Allah maha mengetahui apa yang ada di rahim-rahim seorang wanita. Ada orang bertanya, Ibu-ibu, Ustaz, saya ketika hamil di USG tahu janin, kelamin janin laki apa perempuan. Berarti bukan pergagak, Ustaz. Dia bukan itu saja. Bukan menentukan, oh ini laki-laki apa perempuan nih, janin ini. Itu bukan perkara yang gaib. Karena bisa dideteksi dengan alat. Sedangkan gaib itu tidak bisa dia. Sekarang secanggih manapun dokter, semahir manapun, dia sepantai manapun, dia tahu lah janin ini sehat apa enggak nih? Nanti kalau dia keluar, hidup apa enggak nih? Tidak tahu. Itu yang tahu hanya Allah ta'barakawah ta'ad. Adapun perkembangan janin, itu bisa dilihat di alat-alat tertentu gitu. Itu bukan perkara gaib. Ya. Seseorang tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Jangan kan besok berjamah. Lima menit ke depan, sepuluh menit ke depan, kita tidak tahu ini apa yang terjadi. Kita bisa sholat isya berjamah apa enggak nih? Ini ceramah selesai apa enggak nih? Siapa yang tahu? Allah ta'barakawah ta'ala. Dan itu bukan kita yang di sini saja berjamah. Seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini, berapa miliar penduduk dunia, Allah mahatahu. Satu persatu, apa yang terjadi kepada mereka di lima menit, sepuluh menit, besok dan seluruhnya berjamah. Dan bukan hanya manusia, bahkan makhluk-makhluk yang lainnya, hewan, tumbuh-tumbuhan. Semuanya Allah mahatahu. Dan seseorang tidak akan tahu di mana bumi, di mana tempat dia meninggal. Berapa banyak orang yang berangan-angan meninggal di kota Madinah, contohnya, di kampung kelahirannya, di kota Mekah, contohnya. Tiba-tiba dia meninggal di tempat yang lain. Tidak ada yang tahu berjamah. Ini semuanya lah perkara-perkara yang raib. Nah, kalau seandainya ada seseorang, manusia, mengklaim, dia tahu setelah dia lihat garis tangan kita, kemudian dia katakan, oh, besok kamu nih dapat rezeki nih dari bulan itu. 50 juta. Ini yang terjadi besok nih. Sedangkan perkara yang raib itu hanya Allah yang mengetahui. Ini termasuk rukun iman, Merajama. Bentuk-bentuk rukun iman, berimannya kita kepada Allah adalah kita mesti yakin dan percaya hanya Allah yang tahu perkara yang gaib. Yang seperti itu biasanya siapa, Merajama? Yaitu dia dukun. Nah, bukan anak SD. Karena anak SD, dia main-main. Pasti dukun, orang pintar, paranormal, apapun namanya yang dikitar. Apakah dia menyebut dirinya adalah Pak Haji, orang pintar, atau apapun. Ataupun ustaz. Tapi kalau dia mengatakan, mengklaim, saya tahu. Ada seseorang mungkin berobat kepada dia, kemudian dilihatnya, oh, kamu jatuh di sini tadi ya? Oh, terkilir ya? Iya. Di situ ada pohon. Iya. Itu ada rumah di depannya. Iya. Dari mana dia tahu, berjamaah? Apakah kita meragukan? Kayaknya, tahu yang gaib nih. Nah, kalau ada sesuatu di hati kita seperti itu, berjamaah, ini berbahaya. Kita merusak akidah kita. Bagaimana jamaah yang dimulakan oleh Allah, T.A.W.T. Baik, sekarang, kalau kita perhatikan, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diterangkan, larangan, mendatangi dukun. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melarang, berjamaah? Nanti kita bacakan hadisnya. Karena dukun, paranormal, orang pintar, apapun namanya, mereka mengetahui, mengklaim, mengetahui, perkara-perkara gaib. Kalau dia berobat, dengan cara yang benar, dokter, dokter tidak akan, mereka-reka sesuatu. Paling dia tanya, sakit apa, Pak? Demam. Sakit kepala ya? Ditanyanya, dideteksi dengan alat-alat. Itu bukan perkara gaib. Itu dengan ilmunya. Tidak ada masalah. Atau kita berobat, dengan cara ruqyah syaraiyah. Tidak ada masalah. Kita pergi kepada seorang ustadz, yang pandai meruqyah. Sebenarnya, kita bisa meruqyah diri kita sendiri. Itu lebih abdul. Kita hafal air kursif, kita hafal tiga kul, kemudian kita hafal doa-doa yang lainnya, kita baca. Bisa, Pak Jemaah. Tergantung, efeknya kepada kita, sejauh mana, kita memahami apa yang kita baca. Kadang-kadang, kita kan kurang percaya diri, kepada Nibu. Ada sedikit bermasalah ke anak kita, rewel mungkin yang masih bayi, ah, rukyah lah. Padahal kita bisa meruqyahnya. Kalau rukyah berbeda, memang ada anjurannya. Ini yang di tengah-tengah, berjamaah. Karena dukun, paranormal, yang dalam bahasa aranya, kahin, atau arafan, ini mereka, menipu orang. Dan salah satu daripada perkara yang penting, berjamaah, dukun, biasanya, mereka akan, berkerjasama dengan syaitan, dan jin, di dalam mengatai perkara-perkara yang gaib. Di dalam ayat, disebutkan, para jin ini, dia naik ke langit. Di dalam surah Al-Muruk, dulu diceritakan. Dia mencuri kabar-kabar langit. Kemudian, ketika nampak oleh para malaikat, dilempar dengan, bintang-bintang. Oleh karena, salah satu dari fungsi bintang adalah, selain menyinari di malam hari, dia juga bisa sebagai, melempar syaitan-syaitan tadi. Sehingga ketika dia lempar, kena terbakar dia. Dia lari. Nah, di antara jin-jin dan syaitan itu, ada satu dua di antara mereka, yang mendengar kabar itu. Itulah yang dia kasih tahu ke, dukun-dukun tadi. Dukun mengatakan seratus, mengabarkan seratus kabar, yang benar daripada satu, cuma setengah kabar saja. 99,9 itu adalah bohong. Kenapa? Karena yang tahu perkara gaib itu, hanya Allah SWT. Disinilah kenapa kita dilarang, untuk datang ke dukun. Dengan hadir hadis Nabi SAW. Karena tidak ada dukun yang biasanya, dia tidak mengatakan, sesuatu yang aneh-aneh. Dan dia bekerjasama dengan, syaitan dan jin, untuk mengetahui perkara-perkara yang, gaib tadi. Baik, para jemaah yang dimulakan oleh Allah SWT, ulam membagi, empat hukum, datang ke dukun. Ini banyak berkembang di masyarakat kita, para jemaah. Yang mirisnya, yang datang ke dukun itu, bukan orang-orang yang punya, serata pendidikan yang rendah. Tamat SD, tamat SMP, enggak, para jemaah. Bahkan orang sudah profesor, dia datang ke dukun itu. Di mana ilmunya, para jemaah? Di zaman milenial sekarang ini, orang katakan zaman milenial ini, canggih ini, masih ada orang yang percaya dengan dukun. Bahkan dengan mudahnya, tertipu dengan dukun. Baru-baru ini kita dengar, ada orang yang bisa menggandakan uang, para jemaah. Kan iya? Menggandakan uang, di depan matanya digandakan. Maka berbondong-bondong orang investasi uangnya. Habis uang itu. Kalau secara logika, di mana akal manusia? Kalau seandainya, si dukun tadi dia bisa menggandakan uang, dia akan kaya. Ngapain dia kerja untuk menggandakan uang? Dan enggak usah kita kerja berat-berat, Pak. Daripada pagi kita berangkat, sore kita pulang. Kalau uang bisa digandakan, Pak. Secara logika. Dan kita tidak perlu ilmu teori-teori yang tinggi. Sampai, ini bukan rahasia umum, Pak. Orang-orang yang mungkin mencalonkan dirinya untuk sesuatu jabatan, itu pergi ke dukun bertanya. Padahal SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, Universitas 5 tahun, ambil S2 4 tahun lagi, S3 4 tahun lagi, hitung urat jemaah. Tapi tetap akhirnya, jadi hukum. Di sini kita lihat bagaimana pentingnya ilmu agama. Karena dalam hadis Nabi SAW sudah menerangkan secara jelas hukum-hukumnya. Oleh karena ini, di zaman Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Itu adalah, apa namanya ini, undang-undang negara. kalau ada orang yang mengklaim, dia mengataui perkara yang gaib, dia dukun, akan dipenggal pada jemaah. Dibunuh dia. Kenapa dia merusak, akidah manusia, merusak akidah umat. Beda kalau di kita. Kalau kita disanjung, dicium tangannya, dikasih dia sesuatu, dihormati dia di masyarakat. Dan, dukun bukan seperti zaman saya kecil-kecil dulu, bapak-bapak mungkin ibu juga tahu. Kalau kita pergi, bawa kemenyan, tidak ada lagi, itu sudah zaman dahulu, kalah. Tidak ada kemenyan-kemenyan lagi. Atau di rumahnya ada tengkorak, menyeramkan, tidak ada lagi, dukun sudah modern zaman sekarang, ada sekretarisnya, kalau ketemu di masyarakat, kita buat temu janji dulu, kita nombor berapa, ada antriannya, ada sapamnya, ada pos sapamnya, bahkan kantornya lebih mewah, daripada rumah kita. Ini menunjukkan, betapa jauhnya manusia, daripada agama. Baik, para jamaah yang dimulakan oleh Allah, Tawaraka wa ta'ala. Baik, hukum yang pertama, mendatangi dukun, jika seseorang datang ke dukun, tukang ramal, paranormal. Kemudian dia meyakini, bahwa, tukang ramal ini, atau dukun ini, mengetahui, segala sesuatu, perkara-perkara gaib, dengan sendirinya. Dia sendiri yang tahu gitu, tanpa bantuan apapun. Saya ulangi, jika seseorang datang ke dukun, kemudian orang ini, ketika dia datang tadi, disebutkan oleh dukun ini, 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 dia meyakini, bahwasannya, ya, apa yang disebutkan oleh dukun tadi, itu benar. Dan dukun itu mengatakan, dengan dirinya sendiri, perkara-perkara gaib, yang dia sebutkan tadi. Maka ulama mengatakan, yang seperti ini, kafir, keluar daripada Islam, kalau dia datang, dia meyakini, membenarkan, dan dia yakin, bahwasannya, dikatakan dukun, tentang perkara-perkara gaib itu, dia yang tahu gitu, tanpa bantuan apapun. Kalau seperti ini, keyakinan orang yang datang, berjamaah, maka ulama mengatakan, dia bisa jatuh kepada kafir, yang mengeluarkan dia daripada Islam. Bahaya, dan hukumnya, tidak main-main. Kenapa demikian Allah mengatakan, karena secara tidak langsung, dia telah mengatakan, meyakini, bahwasannya, ada selain Allah, yang mengatakan perkara yang gaib. Karena mengatakan perkara-perkara gaib, adalah kekhususan Allah, sama dengan dia meyakini, ada orang yang lain, yang memberikan rezeki kepada dia. Al-Razak itu Allah saja berjamaah. Sama dengan itu. Tadi sudah sebutkan, pada awal tadi, salah satu bentuk iman kita kepada Allah, adalah, kita mesti meyakini, bahwasannya Allah mengatakan perkara-perkara yang gaib. Jangankan dukun berjamaah. Para nabi pun, itu tidak semua, yang diberitahu oleh Allah, tentang perkara gaib. Sekarang, mana kedudukan yang lebih tinggi? Dukun, atau para nabi? Orang-orang terpilih saja, tidak semuanya, tidak semua perkara gaib, yang Allah beritahu kepada dia. Nabi kita tercinta, Muhammad SAW, tidak semuanya berjamaah. Oleh karena, dalam kehidupan beliau SAW, beliau pernah terkena sihir, daripada orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa, saya beliau nak tahu perkara yang gaib. Juga beliau pernah mengatakan kepada, istrinya Aisyah, kalau aku yang mati duluan, engkau yang akan memandikan. Kalau engkau yang mati duluan, aku yang akan memandikan. Tanya beliau nak tahu perkara gaib, kapan beliau meninggal. Tiba-tiba, di zaman sekarang, 2020, ada orang mengklaim, dia mengatasi perkara yang gaib. Karena masuk akal, Jadi kalau dia meyakini, orang yang datang tadi, ini kita bicara orang yang datang tadi, hukumnya, kalau dia meyakini bahwasannya, dukun itu, mengetahui perkara-perkara gaib, dengan dia sendiri, maka itu bisa jatuh kepada, kekafiran. Dia datang, dia yakini, seperti itu keyakinannya, dia keluar dari Islam. Karena secara tidak langsung, dia telah mengklaim, bahwasannya ada, zat selain Allah, yang mengatasi perkara yang gaib. Dalilnya sudah kita baca di awal tadi. Di surah Al-An'am, ayat 59, di surah An-Namal, ayat 65. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, benda tanjid tukang ramah atau dukun, dengan keyakinan, bahwa tukang ramah tersebut, mendapatkan ramah ini, daripada syaitan atau jin. Kalau yang pertama tadi, dia meyakini, dukun itu sendiri yang tahu gitu, tanpa bantuan, jin dan syaitan. Sekarang, dia meyakini bahwasannya, dukun tadi tahu, perkara yang gaib tadi, dan dia tahu, meyakini bahwasannya itu, daripada bantuan jin dan syaitan. Di sini ada dua hukumnya, kalau seperti itu keyakinannya. Hukum yang pertama adalah, tidak diterima solatnya, 40 hari, 40 malam. Tidak diterima solatnya, 40 hari, 40 malam. Sebulan, 10 malam, 10 hari. Dalilnya apa? Sabda Nabi SAW, Nabi mengatakan dalam sebuah hadith, Man atah arrafan. Arrafan ini, kalau dalam bahasa Arabnya, Bapak dan Ibu, dia adalah orang yang mengetahui, di mana tempat barang yang dicuri. Itu asal katanya. Jadi kalau ada orang kehilangan, dia pergi ke orang pintar, kemudian dia, oh di situ tuh. Itu kan gaib pada nyaman. Tidak tahu dia. Itu arrafan asal katanya. Jadi arrafan itu termasuk ke dalam, konteks dukun dia. Kan itu perkara yang gaib. Hebat sekali dia bisa tahu, Baru Jumat. Ya. Kemudian, ditanyakan kepada dia, tentang sesuatu, orang yang datang tadi bertanya kepada dia, tentang sesuatu. Tidak akan diterima solatnya, solat orang yang datang tadi, berapa lamanya Bapak dan Ibu? Empat puluh hari, empat puluh malam. Percuma kita solat berjamaah di masjid, Pak. Capek-capek kita datang subuh, yang pahalanya luar biasa. Tidak diterima oleh Allah, T.W.T. hanya karena, datang ke dukun. Dan itu bukan sekali solat, bukan sehari. Empat puluh hari, empat puluh malam. Dengan hanya apa, kita datang ke dukun, kemudian kita yakini, apa yang dia katakan, kemudian kita yakini, oh ini daripada jin dan syaitan ini. Ulama mengatakan, diantaranya Imam Al-Munawi mengatakan, maksud tidak diterima solat ini adalah, bukan menguguhkan kewajiban berjamaah. Artinya ketika dia solat, dia tidak mendapatkan pahala. Itu maksudnya Pak, tidak diterima itu. Artinya, kalaupun dia sudah solat, tidak perlu dia solat lagi mengganti, tidak perlu. Tapi maksudnya adalah, tidak diterima solatnya adalah, dia solat tetapi, tidak diberikan pahala oleh Allah, T.W.T. Sama seperti orang bekerja Pak, tapi tidak digaji. Berapa lamanya? 40 hari, 40 malam. Berarti tidak ada gaji sebulan itu Pak. Lihat sia-sia. Ya. Baik, yang kedua, gambaran yang kedua, masih di nomor dua, dia kufur, dengan apa, yang diturunkan kepada Muhammad. Kufur di sini, orang mengatakan adalah, kufur yang kecil. Tidak mengeluarkan dia daripada Islam. Tapi tetap dia adalah dosa yang besar. Ya. Dalam hadis Nabi S.A.W., hadis dalam Surah Imam Ahmad, Nabi mengatakan, man atah kahinan. Jadi dalam bahasa Arab, dukun itu bisa dikatakan kahin atau arraf. Barang siapa yang datang ke dukun, awarrafan atau paranormal, fasadzakahu meyakul. Kemudian dia meyakini, apa yang dikatakan oleh dukun tadi. Sungguh dia telah kafir, terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad S.A.W. Ini kalau dia datang, meyakini bahawasanya, dukun itu tahu, daripada jin dan syaitan. Jadi bisa jadi yang pertama, dia datang, tidak akan diterima solatnya 40 malam. Atau, dia kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad S.A.W. Maksud kufur di sini adalah kufur yang kecil. Tidak mengeluarkan dia daripada Islam. Termasuk datang, merajamah, dengan menelpon. Itu termasuk. Karena walaupun dia tidak datang langsung, contoh, dia di Pekanbaru. Orang yang dia yakini itu ada di Kalimantan, contohnya. Di telponnya. Itu termasuk, man atah. Ya. Jadi bukan harus datang ke tempat dukun itu. Tidak harus seperti itu bentuknya. Karena ketika seseorang menelpon, itu sudah secara langsung. Ya. Baik. Hukum yang ketiga, orang yang datang ke dukun. Orang yang datang ke dukun, dia tidak membenarkan apa yang dikatakan dukun tadi. Dia cuma sekedar, mencari tahu ramalan-ramalan tadi. Kita kan orang Indonesia, padan ibu, salah satu tabiatnya, ingin tahunya sangat tinggi gitu. Keingin tahuannya sangat tinggi. Jadi kadang-kadang, sebagian orang, ketika dia datang kepada orang pintar, dia tidak, tidak meyakini, saya tidak meyakini apa yang dia katakan. Saya cuma ingin tahu saja. orang yang mengatakan di sini, jatuhnya adalah dosa besar. dosa besar. Di dalam hadith, Nabi SAW mengatakan, Wa inna minna rijalan yaitu na'l-kuhan. Ada salah seorang sahabat, bertanya kepada Nabi SAW, di antara kami, kata sahabat tadi, ada orang-orang yang datang ke dukun, untuk hal yang seperti tadi. Dia tidak meyakini, tidak membenarkan. Dia ingin tahu saja. Nabi SAW mengatakan, Jangan datang ke mereka. Jangan temui mereka. Ulama di sini mengatakan, kenapa Nabi mengatakan, ini agar orang tadi, tidak terjurumus ke dalam dosa yang lebih besar. Jadi tidak bisa eksperimen-eksperimen, dalam masalah ini pada Nabi SAW. Saya cobalah pergi. Betul nak yang katakan dosa itu? Tidak bisa. Jatuh ke dalam dosa besar. Nabi SAW mengatakan, Fala tak tim jangan datang. Kenapa? Karena itu mengorbankan agama, berjamaah. Dan seseorang, ketika dia profesinya dukun, dia akan pandai berbicara. Kita seolah-olah akan dihipnotis, berjamaah. Apa yang dia katakan itu? Awalnya mungkin kita, ah hanya sekedar ingin tahu saja. Tapi setelah kita duduk nanti, hanyut dah. Anggu-anggu dah. Oh ya. Tidak jadi Pak. Ya. Nah ini perlu kita perhatikan. Dan ramal-ramalan bintang ini berjamaah. Itu banyak di anak-anak kita. Na'udzubillah. Di zaman sekarang. Sejak zaman saya dulu SD masih ada itu. Sampai sekarang. Kalau bintangnya, Virgo seperti ini dia. Kalau Leo seperti ini dia. Kalau ini, itu kan bacaan-bacaan anak-anak kita Pak. Di rumah. Itu kalau dia baca-bacaan seperti itu pada ibu. Baiknya dimusnahkan saja. Karena itu merusak akidah anak kita. Ketika anak tahu, kalau orang Leo itu lahir di bulan Juli dia. Oh seperti ini masa depannya. Ini bentuk jodohnya. Seperti ini pekerjaannya. Subhanallah. Canggih gitu. Padahal orang yang membuat itu pun tidak tahu dia masa depannya. Bagaimana dia akan meramal orang lain gitu. Di pasar-pasar pada ibu. Ada orang-orang yang duduk di emperen pasar. Orang berkurumun. Ada orang menginikan tangannya dilihat. Oh ini garis nasib kamu bagus nih. Secara logika Pak. Dia sendiri pun tidak tahu garis nasibnya. Kalau dia tahu tentu dia akan tidak pilih profesi itu. Ngapain dia duduk-duduk di situ. Tapi malangnya yang percaya itu adalah orang-orang yang punya strategi pendidikan yang tinggi Pak. Yang duduk itu bukan anak SD Pak. Bukan anak SMP. Anak SMP tidak mau itu dia. Orang-orang sudah tua Pak. Itu malangnya gitu. Kalau memang mengatakan. Pak Ustaz saya ingin tahu saja Ustaz. Masih banyak lagi yang perlu kita kerjakan berbanding hal-hal seperti itu Pak. Dan sampai sekarang pada ibu. Kalau kita buka majalah-majalah. Koran-koran. Masih ada ramah-ramah bintang itu. Bahkan kalau kita perhatikan jimat yang kita bahas di bulan yang lalu. Itu sudah dijual online zaman sekarang. Subhanallah. Sesuatu kita terpikirkan dahulunya. Jimat Pak. Yang mungkin dahulu orang malu menjualnya. Sekarang sudah online. Transfer. COD sampai lah. Subhanallah. Itu adalah jenis ini perbuatan syirik. Dan ini anak-anak bapak dan ibu. Akidah itu adalah fondasi dalam bangunan. Kalau kita tidak meletakkan fondasi yang kokoh kepada mereka. Kita akan meninggalkan keturunan-keturunan yang jauh daripada ilmu agama. Tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Nabi SAW. Tidak tahu ke masjid. Tidak tahu akidah yang benar itu apa dia. Ditambah dengan acara-acara televisi pada ibu. Yang banyak mengacaukan akidah-akidah anak-anak kita. Lihat acara-acaranya. Dengan master-masternya. Kadang-kadang pada ibu. Kalau kita menengok itu. Sepintas saja kita. Dahsyat tahu dia. Padahal. Dia ada kerjasama dengan yang lain. Jin dan syaitan pada ibu. Itu merusak akidah. Umat. Karena. Ini pendasinya gitu. Bagaimana anak-anak kita nanti akan. Hidup di tahun 2030 contohnya. Kalau mereka mesti yakin dengan hal-hal yang seperti itu Pak. Oleh karena zaman boleh canggih. Tetapi. Pemikiran pemahaman orang-orang. Tetap seperti dahulu gitu. Ya. Alakannya salah satu daripada benteng yang tangguh adalah. Ilmu agama pada ibu. Dengan ilmu agama. Kita akan tahu. Ini tidak benar ini. Ini merusak akidah. Dan kita sudah terangkan sebelumnya. Efek buruk daripada. Syirik yang besar. Itu mengugurkan amalan Pak. Kalau sempat seperti yang pertama tadi. Kita meyakini bahwa saya dukun tadi. Yang mengetahui itu dengan sendiri. Jadi. Itu keluar daripada Islam Pak. Kalau sesama keluar daripada Islam. Gugur amalannya. Tidak ada gunanya solat. Tidak ada gunanya haji. Umrah. Sedekah. Ya. Jadi jangan pandang sepilih masalah-masalah seperti ini. Kita mesti korsik betul-betul gitu. Islam menawarkan. Pengobatan-pengobatan. Ada yang medis. Ada yang syair. Dan ada masalah. Dan kalau kita patikan kepada ibu. Pengalaman ini. Beda dukun dengan ustad ketika mengobati. Kalau dukun dia tidak jelas apa yang diomongin ya Pak. Yang jelas yang pertama saja. A'udzubillah minashayatur minashayatur minashayatur. Tidak jelas yang sebenarnya. Kemudian disembur-sembur gitu. Oh ini. Tidak jelas apa yang dibaca. Tapi kalau dia betul-betul tahu. Ustadz dia. Pandai dia. Dia akan jelas bacaan. Alfatihahnya jelas. Kemudian juga. Ayat kursinya jelas. Tiga kulnya jelas. Doa-doanya jelas. Walaupun mungkin juga pakai sembur-semburnya. Tidak ada masalah. Tapi yang dibaca itu jelas. Jelas maksudnya Pak. Walaupun kita tidak paham itu adalah. Apa maksudnya. Daripada maka hurufnya jelas yang dibaca. Itu kita bisa lihat. Baik yang terakhir. Hukum yang terakhir. Ini yang boleh Pak. Datang ke dukun. Bertanya dengan maksud untuk mengujinya. Dan mendakwahinya. Nah ini betul nih. Jadi seseorang tadi datang ke tempat dukun tadi. Mungkin sudah meresahkan atau bagaimana. Datang. Kemudian menasehati empat mata. Mungkin pihak Imroenang. Bisa jadi Pak RT-nya atau Pak RW-nya. Contoh ya. Menasehati gitu. Tapi mesti orang yang datang menasehati ini. Dia mesti punya ilmu yang kokoh. Nah jangan nanti disembur oleh dukun. Nanti dia. Iya-iya juga. Tidak jadi dia. Jadi kalau datang untuk menguji. Dan menasehati. Serta mendakwahi. Itu tidak ada masalah. Itu diperbolehkan. Sama kalau ada dengan Muslim Pak. Mengundang kita. Untuk acara apa. Ulama mengatakan. Kalau kita hanya datang begitu saja. Tidak boleh. Karena Islam itu mulia dia. Tapi kalau saat kita datang untuk mendakwahi dia. Dia sakit. Kita datang untuk mendoakan. Supaya dia mendapatkan hidayah Islam. Itu boleh Pak. Doakan dia supaya dia mendapatkan hidayah Islam. Masuk kepada Islam. Itu boleh. Tapi kalau kita hanya datang untuk basa-basi. Tidak. Ini bukan masalah toleransi. Tetapi tentang masalah. Manhaj. Prinsip dalam beragama. Kalau kelihatannya dalam surah Al-Kafirun. Jelas Allah mengatakan. Lakum dinukum waliyadin. Kalau masalah agama. Jelas pembatasnya. Jadi ini dia empat hukum Pak. Nah kalau kita merasa kita. Mampu untuk mendakwahi. Orang-orang yang seperti itu. Karena hakikatnya Bapak dan Ibu. Da'wah itu merangkul dia. Kita ingin supaya orang-orang lain juga mendapatkan hidayah itu. Kita ingin supaya juga. Orang-orang yang mungkin tergelincir dia. Sehingga dia. Menjadi dukun atau apapun itu. Mendapatkan hidayah Allah. Tanpa Raka wa ta'ala. Kita tidak ingin dia terjumus ke dalam. Neraka Allah. Kita rangkul dia. Kita nasihati dia. Supaya berguna hidupnya. Agar hidupnya itu bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah salah satu daripada Tanda-tanda keimanan Pak. Nabi SAW mengatakan Tidak sempurna iman seseorang. Sehingga dia mencintai saudaranya. Seperti apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Tidak ada orang yang mau masuk neraka Pak. Semua yang masuk surga. Kita yang masuk surga. Dan kita juga ingin saudara-saudara kita masuk surga. Itu salah satu daripada Hikmah kenapa kita disuruh oleh Nabi SAW Untuk seleksi dalam Memilih teman bergaul. Di dalam hadith Diceritakan Bapak dan Ibu. Nanti ketika Orang-orang sudah masuk surga Penduduk surga teman-teman kita Pak. Dia akan mencari-cari kita. Di mana saudara saya yang sering sholat berjamaah dahulu. Mana teman saya sering berbuka bersama. Mana mereka. Ternyata mereka ada di Neraka. Dengan syafa' teman-teman kita tadi Pak. Yang di surga Dia bisa mengeluarkan teman-temannya yang di Neraka. Itu salah satu Kebaikan keutamaan Kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Jadi pertemanan bukan sebatas di dunia. Tapi juga di akhirat. Pertemanan bukan karena dunia Pak. Karena kita punya ekonomi yang bagus Banyak orang mengaku teman. Ketika kita jatuh kita ditinggalkan. Bukan itu. Berteman karena Allah. Dan kita akan bertemu di akhirat Pak. Jangan di surga dan neraka. Di padang masyarakat kita akan ketemu nanti. Ya. Mungkin itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kepada yang Menyampaikan dan juga yang mendengarkan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata di daripada tempatnya. Yang tidak seharusnya. Mohon maaf. Mudah-mudahan Bisa dimaklumi Dengan kebatasan yang ada. Subhanakallah muwabihamdika. Asyadu ala ila anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.